Intro Halo, bertemu dengan saya lagi, Widya M. Rabobo Nah, hari ini saya akan mereview tentang Black Chrome Nah, sekarang lagi marah di mana-mana mobilnya hitam, mobilnya grey, mobilnya putih, apapun semuanya di Black Chrome Hari ini ada Innova berwarna hitam Kita akan Black Chrome Tapi ada berapa metode bagaimana Black Chrome ini prosesnya bisa nyampai ke Chrome pada mobil Anda Untuk stiker, boleh maju sebentar Nanti dikerjakan sama Mas Farid Nanti IG-nya ada di bawah Mas Farid akan menunjukkan bagaimana proses stiker pada mobil Innova Tribune Jadi, nanti langsung ditunjukkan semua ya Mas Dha Oke, nanti langsung kontek saja untuk area Surabaya dan sekitarnya Yuk, lanjut Nah, ini ada 2 keputusan Yang pertama, cara Black Chrome adalah menggunakan cet Cet candy Nah, itu ada range harga yang begitu murah juga dengan yang sangat mahal Kalau saya biasa di furniture, saya menggunakan yang paling mahal Kenapa? Karena beda material, beda kualitas sehingga tidak mengelupas Nah, jadi kelebihannya pakai cat candy Itu sangat bagus, bisa diatur tebal tipisnya Juga kalau misalnya kita pakai cat candy Kita bisa masukkan, kita bongkar lampu Dia bisa cat bagian Chrome saja Tapi masalahnya, kalau Anda menggunakan material yang tidak bagus Tidak lama Anda kena benturan batu saja, pasti luka Nah, kalau misalnya cara yang kedua untuk Anda masuk ke candy tune pada mobil Anda Yaitu menggunakan stiker Kalau menggunakan stiker, ini yang pertama Anda bisa dibagian grill semuanya Hasilnya pasti satu tipe Yaitu bagaimana warna stiker Anda, mau lebih gelap atau lebih muda Ya sudah, satu tone saja Tapi kalau misalnya untuk masuk ke dalam lampu untuk dibongkar Ini akan kesulitan karena cukup kompleks di bagian pembongkarannya Jadi lebih fleksibel menggunakan stiker yang lebih tipis untuk full ada di depannya Jadi kalau misalnya proses nanti kalau menggunakan stiker Logo akan diganti yang sudah dicat candy Oke, jadi saya lebih pilih yang mana Saya lebih memilih stiker Ini menggunakan stiker merek Max Dekal Ini salah satu material yang bagus Jadi bahannya fleksibel juga ya mas ya Iya Fleksibel ya Oke Nah, tebal juga ini bahannya Jadi aman ya Untuk kena batu, kena benduran Krumnya aman ya Jadi ini jauh lebih kuat daripada cat Kalau misalnya Anda menggunakan cat yang material yang tidak bagus Tapi kalau misalnya Anda menggunakan betul-betul yang material yang bagus untuk cat Ya, biasanya kena benturan batu juga tidak masalah Tapi biayanya sangat mahal Oke, lanjut Terima kasih telah menonton! Ini hasil pemasangan stiker dari black chrome Jadi ini yang menggunakan 80% ya mas ya? 80% Nanti yang di lampu ini kita kasih yang 40% Nah, saya sudah buat logo yang sudah dicat black chrome Nah, ini tinggal ditempel seperti ini Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya Ini hasilnya Pemasangan sangat rapi Bagus sekali Rapi seperti dicat Padahal tidak menggunakan cat sama sekali Nah, ini yang 40% untuk ad-lamp Nah, ini yang 80% untuk krumnya Nah, sudah kelihatan perbedaannya Ini juga merek? Medical Medical Oke, lanjut Dipasang lagi ya Oke, kita sudah selesai pengerjaan stiker Penggantian logo Sama headlamp ya Semuanya sudah di cover Menjadi black chrome Menurut Anda lebih bagus yang sebelumnya Atau lebih bagus di black chrome semua seperti ini? Nanti isi kolom di bawah ya Kita diskusi Nah, jadi proses pengerjaannya kurang lebih Satu jam setengah, dua jam Semuanya sudah di black chrome Untuk lampunya Di stiker yang 40% Yang samping 80% Jadi yang untuk lugunya Tinggal diambil Jadi tidak usah lepas skrup tiga Tinggal dicukit saja Diganti yang black chrome Anda bisa sped sendiri Atau beli di online Nah, cari yang depan ini ukuran 17 cm Oke, depan sudah semuanya sudah di black chrome Yuk kita lihat pengerjaan belakang Kalau belakang hanya diganti logonya saja Oke, ini Innova V Jadi yang di belakang juga kita belikan Ini ukurannya 14 cm ya Yang di belakang Tinggal dilepas Double tip tempel juga Nah, terus mengenai logo bagaimana? Kayaknya lebih bagus Semuanya dikupas saja Dilepas Nah, jadi tanpa logo Biar ini black chrome Dan semuanya polos Oke, bagian belakang Tinggal diganti saja black chrome-nya Tinggal dilepas Pelan-pelan Tinggal di double tip Sudah beres Jadi black chrome Dan Tadi masih ada tulisan Innova Akhirnya dilepas Menggunakan Minyak ayam putih Kalau sudah finishing Anda polos saja Baga ke salon Tulisan Innova ya hilang Ya, kita biarin tulisan 50 tahun Innova-nya Nah, hasilnya seperti ini Gimana? Menurut Anda bagian belakangnya? Lebih cakep? Ada tulisannya? Atau black chrome polos seperti ini? Oke Jadi kalau misalnya Anda punya Innova Anda ingin di black chrome Ya Mungkin ini bisa jadi salah satu masukan untuk Anda Apakah Anda ingin di Sticker? Apakah Anda ingin dicat menggunakan black chrome? Itu semua keputusan di Anda Kalau Saya ambil keputusan seperti ini Ya Jadi yang di sticker Ini di sticker semuanya Jadi kalau misalnya bosun Lepas saja Kalau misalnya jelek Tinggal ganti Ini tinggal ganti Gitu saja Oke, saya doakan semuanya Sehat Semuanya Lebih sukses Kerjaan semua lancar Semua aspek Dan yang pasti jangan lupa Like, subscribe Dan jangan lupa Isi komen di bawah Kita berdiskusi Salam hebat luar biasa Terima kasih telah menonton!